Ketiga anak-anaknya Lepi ya Lepi ya Usainya berapa? Empat tahun Jadi Pak Edi Mukhtar ini punya anak enam ya Cuma tiga anaknya itu berada di pantai asuman ya Terima kasih sudah memilih channel ini Dan jangan lupa bro klik subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Anda mendukung channel ini Untuk terus berbagi informasi Motivasi dan bisnis So action now Terima kasih sudah menonton! Kembali lagi ke sini Kembali lagi ke sini Oh yang ditempatin ya? Yang lainnya itu sudah hampir orang Tidak tahu apa yang aku dengar tadi itu Capek? Ya lumayan lah Gasai Tapi berkah Walaupun capek inilah berkah kita Mau tidur? Mau tidur nggak? Mau tidur nggak? Mau tidur nggak? Kok lah dicap? Ini hajok Selamat menikmati Adek! Ada yang tumbar kan anaknya kemarin Pak? Berat ya berat Berat Halo readers Bertemu lagi dengan saya Ruri Jamianto Kali ini saya kembali ke rumah P.E.D. Mukhtar Di mana P.E.D. Mukhtar tinggal di dalam hutan Dengan jarak akses yang sangat jauh Di Wata Kerikil Nah tadi teman-teman kita bisa lihat kedatangan teman-teman komunitas dari INCI Yang juga memberikan bantuan untuk P.E.D. Mukhtar Beserta istri dan ketiga anaknya Nah di depan saya ini sudah di rumah P.E.D. Dan saya akan ketemu dengan anak-anaknya Yuk kita lihat yuk Nah disini sudah ada ketiga anak-anaknya Dari P.E.D. Mukhtar Ini siapa namanya? Rahman Oh ini namanya Rahman Usianya berapa? Lima Lima tahun? Iya Oke ini namanya Rahman Kalau yang kecil ini gak apa teman-teman? Siapa? Lepia 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 Usianya berapa? Empat tahun Empat tahun Kalau yang kecil botak-botak ini namanya siapa? Rahim Rahim Usianya berapa Rahim? Lima tahun juga Lima tahun Kembar kan? Oh kembar ini? Iya Coba ini Lihat Teman-teman gimana? Lihat kembar gak? Oh gitu ya Ini kembar ya? Kembar ini doang Jadi Pak E.D. Mukhtar ini punya anak enam ya Pak ya? Enam Cuman tiga anaknya itu berada di Panti Aswali ya? Udah gede-gede semua? Siapa? Cewek sih lah Cewek semua? Iya Namanya siapa aja? Asna Asna Senur Senur Ramadhan Ramadhan Jadi kadang ketiga anaknya Bapak itu kesini juga? Iya Oke Oke ini Adik-adiknya ini sudah berada di rumah Sampai di Mukhtar ya Pak Edy ya? Iya Pak Edy juga sehari-hari kerjanya sebagai buruh juga Pak ya? Kadang juga Kadang Ini katanya nambang pasir ya? Iya betul Bantu-bantu orang ya? Iya bantu orang Oke Kita lihat yuk Di dalam ada istri Bapak ya? Iya Nama istrinya siapa? Rana Rana? Iya Oke Nama istrinya Rana Jadi Pak Edy ini tinggal di dalam hutan bersama adik-adik ini Ya Allah Kasian banget Jadi mereka tinggal di dalam hutan ini dengan kondisi seadanya Yuk teman-teman Mungkin teman-teman sebelumnya pernah lihat di kita posting di Radar Tarakan Radar tekan ofisial bisa melihat bagaimana rumah Pak Edy ya? Oke kita lihat rumahnya yuk Ayo Pak Edy Kita masuk ke rumahnya Ini tinggal di sini Iya Ini rumah Pak Edy Mukhtar Kita tinggal sama adik-adik kecil Kemarin Kemana Ini adik-adiknya? Adiknya di kota semua Di kota semua ya? Sama tempat adik ya Adik semua Oke jadi mereka semua tinggal di rumah seperti ini Meski dengan kalian seperti ini Enggak mengeluh Pak ya? Enggak mengeluh Tetap bahagia Tetap bahagia Bahkan Pak Edy juga Kerja juga sudah ya? Ya kerja selalu Iya Rencananya Ini sudah berapa lama kemarin? Tahun dua tahun Dua tahun Dua tahun ya Ayo adik-adik Siati Jadi mereka sehari-hari begini kerjanya Kadang jatuh? Pernah jatuh? Pernah jatuh Pak Kamu Kamu pernah jatuh? Iya Kemarin dulu jatuh lagi nih Mana? Ini jatuh sini ya? Pindah selatan Ini teman-teman Kemarin tidak seburuk ini ya Lobangnya Naik aja Ini makin Berantah kan Pak ya? Iya berantah kan Jadi ini Tadi sudah Oke Ini tadi Barang-barang dari INCI Yang berikan bantuan ke Pak Edy Mokter Duduk aja Pak Sini Cuman ini memang Sebagiannya bulung Pak ya Iya boyong aja Bilang hai lalu Hai Udah Siap bilang hai Kakak-kakak yang lagi nonton Bilang dulu Hai Sini Hai gitu Hai kakak-kakak yang nonton Nah ini Lihat kamera dulu Lihat kamera Hai Hai gitu Oke Oke Gini lah kondisi rumah Pak Edy Mokter Teman-teman Dengan kondisi yang memprihatinkan Namun Pak Edy Tetap Tegar Dan tidak mengeluh Bahkan tidak minta-minta Pak ya Tidak minta-minta saya Pak Edy Mokter Pantang untuk minta-minta Saya matang mundur Tetap saya kuasa di kerja saya Pembelapak Saya menemukan Orang cacimaki saya Tidak mau juga terlihat kasihan juga Pak ya Oke teman-teman Ini ketiga anaknya masih kecil-kecil Tinggal di rumah sekecil ini Makanya saya bimbing anak saya Bagaimana Saya bisa mengaturin Oke Bapak ini ada Sedikit bantuan Bapak Dari teman juga Yang Saya hanya menyampaikan amanah Lihat Kondisi Bapak Dia Kemana transfer uang ke kami Ke radar ke Rakan Ini yang dari admin Tarakanku Yang sudah mau sedikit berbagi rejeki Ke Pak Edy Mokter Semoga Ini rejeki yang ada Yang dapat membantu Pak Edy ya Semoga jadi berkepadi Mohon diterima Pak Edy Semoga dapat digunakan dengan Sebaiknya Pak Edy ya Dan adik-adik Biar tidak sakit Biar besi Beli-beli baju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Ibu Rana Ibu Rana Senang tinggal disini Enggak lah sebenarnya Mau pilih nyewa Oh mau nyewa Rencananya kalau Ibu disuruh nyewa Mau pilih lokasinya dimana Sukanya lokasi dimana Tempatnya dimana Tempatnya dimana Kalau bilang mau pindah Jadi bagaimana Ya besok Besok Rencana besok juga mau pindah ya Ibu Rana Biasanya kalau tinggal disini Suka nyari kayu Suka memang Aku cari kayu Suka nyari kayu ya Buat apa Buat apa Masak Buat aku pakai sendiri Minum makan lah Untuk anakku Oh Oh jadi Ibu Karena anakku selalu bilang Aku enggak baik Jadi apa yang aku kasih Minum makan Jadi aku kasih lah Jadi Ibu Rana ini Nyari kayu Di kebun Untuk masak nasi Masak air gitu ya Ibu Rana ya Untuk masak air Masak nasi gitu ya Sering cari buah-buah juga disini Jangan cari buah Disini buahnya apa aja Ada Buahannya tanaman Orang tuanya pedi Buah-buah apa aja Ya aku bilang Buah-buah apa aja Ibu Tanya anak yang Anda tau lah Buah-buah biasa yang kita lihat Oh sandalnya enggak ada nih Sandalnya enggak ada Ibu Rana sandal ada Ada Maaf aja lah Yuk Iya Duk sini yuk bareng Ibu Rana Ini pak Kita dari keluarga besar INPE Barang-barang ter Ingin memberikan Terbagian harta dari kita lah Jadi teman-teman juga Berkumpul dana Untuk Bapak Semoga ini berkah untuk Bapak Amin Terima kasih Kita dari komunitas Yamaha NMAX Club Indonesia Tarakan chapter Kita kedatangan sini Untuk membagi Atau berbagi Rezeki terhadap Keluarga Pak Edis Ya mungkin ini Sebagian dari Rezeki kita Kita melihat Bahwa Komunitas kita Bukan sekedar Komunitas motor aja Tapi Sebagai Bakti sosial Untuk kita melihat Lingkungan kita Yang membutuhkan Kita bisa bantu Kalau untuk Komunitas ini Baru pertama kali Untuk sini Tapi kalau untuk Bakti sosial ke lain Kita sudah Pernah coba Gimana perjalanannya Kesini Ya Lumayan ekstrim sih Ekstrim ya Ekstrim Tapi Walaupun jalannya begini Tetap semangat aja Demi Ya demi Apa Keberkahan dari kita Sama keluarga Pak Edi Amin Amin TNC Terakan chapter GASPOL 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 PUL 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 PUL